Halo teman-teman pecinta caturuh, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Milan Fidmar melawan Maxiu Di rande ke-16 pada kejuaraan Carlsbad di Ceko tanggal 19 Agustus 1929 Ya, disini Fidmar memulai dengan D4, pembukaan piang montri Dibalas Yu dengan kuda F6, kuda F3, G6, bentuk dari Kings Indian Defense Fidmar meresponnya dengan serangan torei yaitu gajah G5 Gajah G7, kuda B ke D2 Kemudian Yu mengakhiri sisi opening dengan C5 E3, berusaha tetap mempertahankan pion pusat B6, mengaktifkan gajah dan menjaga pion Gajah D3, gajah B7 Putih Rukade H6, mengancam gajah Gajah mundur ke F4 D6, D6, C3, memperkokoh posisi pion pusat Juga membuka diagonal mentri di sisi kiri Kuda H5, mengancam gajah Fidmar membiarkannya dan memilih mentri ke B3 Kuda makan gajah Pion makan Yu Rukade Benteng A ke D1 Menekan lajur mentri Kuda C6 Gajah mundur ke B1 Pion kali D4 Pion makan Di sini hitam tidak memilih makan pion D4 Namun mengambil langkah pion E6 Mengurangi tekanan diagonal mentri Kuda E4 Menekan pion D6 Dan membuka tambahan penjagaan pion D4 Kuda E7 Membuka diagonal gajah Menteri A3 Mengancam pion D6 Dua kali Kuda F5 Mengantisipasi ancaman tersebut Benteng D2 Menteri E7 Kuda G3 Menantang kuda hitam Yu mengambil tantangan tersebut dengan kuda kali G3 Pion makan Benteng F ke C8 Penguasaan lajur C G4 Benteng C7 Memberi keleluasaan benteng A8 Juga memungkinkan untuk mendabel bentengnya F5 Pion kali F5 Pion makan Hitam memilih mendorong pionnya terus ke G5 Benteng E1 Ster Menteri menghindar ke F6 H3 Benteng A ke C8 Meninggalkan penjagaan pion A7 Untuk memperkuat penguasaan lajur C Merespon langkah ini Putih juga tidak mengambil langkah makan pion A7 Karena pastinya sangat berbahaya Dan disini Dan disini Fidmer memilih memundurkan bentengnya ke D1 Penguatan pertahanan di file 1 Benteng C4 Mengancam pion D4 dua kali D5 Menghindari ancaman tersebut Mempertahankan pion A7 Yu mendorong pionnya ke A5 Kuda D2 Mengancam benteng Yu tidak menghiraukannya dan melangkahkan menterinya ke D4 Skak Raja H1 Menteri kali D5 Mengancam skakmat di G2 Sebuah serangan yang luar biasa dari Hitam Yang membuat Fidmer harus menunda niatnya untuk makan benteng Dan mengambil langkah antisipasi dengan gajah E4 Menutupi ancaman skakmat Dan balik mengancam menteri Benteng makan gajah Kuda makan benteng Buka ster Menteri menghindar dengan makan pion F5 Kuda kali D6 Menggarpu menteri Benteng dan gajah Mengatasi serangan ini Yu mengambil inisiatif dengan gajah kali G2 Skak Setelah raja makan gajah Fidmer meneruskan serangannya dengan benteng ke C2 Skak Raja H1 Lalu kemudian Yu menteri F4 Ancaman skakmat di H2 Yap Jika kita lihat sekilas Situasi ini kritis bagi putih Dua perwira Menteri dan kuda yang jauh untuk bertahan Juga benteng yang sama sekali tidak bisa diharapkan untuk bertahan Karena penguasaan benteng hitam Untuk Pile 2 Benar-benar tak terbendung Nah di kondisi ini Fidmer ternyata sudah menyiapkan serangan balik Yang dimulai dengan benteng E8 Skak Disini jika raja menghindar ke H7 Maka pastinya menteri putih akan ke D3 Skak Benteng Yang pastinya akan membuat hitam luluh lantak Jadi di posisi ini Yu membuat keputusan menutup skak dengan gajah Akan tetapi ternyata ini tidaklah cukup Fidmer meneruskan serangannya dengan makan gajah tersebut Skak Disini hitam memilih raja makan benteng Lalu Fidmer meneruskan langkahnya dengan kuda F5 Diska per skak Raja G8 Dan putih Membuat langkah cantiknya dengan menteri ke F8 Skak Sampai disini Maxiu menyerah Karena menteri putih ini sudah seperti buah simalakama Jika dimakan Akan skakmat Atau misalnya dibiarkan pun Juga akan berakhir skakmat Benar-benar serangan balik yang luar biasa dari Milan Fidmer Ya sekian video dari saya Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas like dan komentarnya Salam pecinta catur